Keluarga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL kini tengah disorot publik pasca penggeledahan di rumah dinasnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tengah menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sungguh ironis, dua orang adik kandung Syahrul Yassin Limpo, yakni Dewi Yassin Limpo dan Haris Yassin Limpo sebelumnya lebih dulu masuk buwi akibat terbukti terlibat kasus korupsi. Padahal keluarga Yassin Limpo termasuk keluarga terpandang yang dihormati di Makassar, Sulawesi Selatan. Nama baik keluarga Yassin Limpo tak terlepas dari perjalanan hidup sang ayah, Kolonel Infantili Purnawirawan Muhammad Yassin Limpo yang tercatat sebagai tokoh pejuang kemerdekaan saat masa pendudukan pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Dikutip dari berbagai sumber, HM Yassin Limpo merupakan pendiri sebuah organisasi intelijen atau mata-mata yang disebut Paris Pasukan Rahasia Republik Indonesia Sulawesi. Selaku pimpinan, ia terkenal dengan julukan pimpinan pasukan Garuda. Garuda merupakan lambang kejantanan para pejuang yang bisa terbang cepat membeli informasi pada pejuang lainnya dalam setiap pergerakan musuh. Pengabdiannya terhadap bangsa dan negara telah menorehkan banyak bintang tanda jasa, seperti bintang Grilia, bintang Solindra, lencana bintang tertinggi Pramuka, satya kencana kesetiaan 8, 16, 24, sabta marga, sabta dui dharma, serta penghargaan Perang Dunia I dan II. Begitu dihargainya jasa HM Yassin Limpo hingga namanya disematkan sebagai nama jalan di ruas jalan Poros Samata, Goa, Sulawesi Selatan. Di kancah perpolitikan Indonesia, HM Yassin Limpo juga tercatat sebagai salah satu pendiri partai kolongan karya Sulawesi Selatan. Ia mengembuskan nafas terakhirnya pada selasa 4 Agustus 2009 akibat penyakit prostat yang dideritanya. HM Yassin Limpo disemayamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Panaikang, Makasar, Sulawesi Selatan. Sayangnya, tinta emas yang diukir sang ayah tak serta merta diikuti oleh penerusnya. Banyak menduduki jabatan penting di pemerintahan, dua dari tujuh anak HM Yassin Limpo malah terjerat kasus korupsi. Dewi Yassin Limpo adalah keempat yang merupakan mantan anggota Komisi 7 DPR RI dari Partai Hanura, terbukti menerima suap perkait pengadaan anggaran pembangkit listrik di Kabupaten Deyai, Papua Tengah. Dewi Yassin Limpo ditangkap KPK pada Oktober 2015 dan dijatuhi Fonis 6 tahun penjara juga denda 200 juta rupiah, subsidir tiga bulan hukuman oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 13 Juni tahun 2016 lalu. Dewi Yassin Limpo sempat mengajukan banding, namun pengadilan tinggi DKI Jakarta justru memperberat hukumannya menjadi delapan tahun penjara. Dewi kini telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas 2 Sungguh Minasa Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada 25 Agustus tahun 2022 lalu, usai mendapatkan remisi masa tahanan. Menyusul anak enam yakni Haris Yassin Limpo, mantan Direktur Utama PDAM Makassar, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PDAM Kota Makassar, pertanggal 11 April 2023. Penyidik menemukan bukti-bukti sah yang menunjukkan keterlibatan Haris Yassin Limpo dan mantan Direktur Keuangan PDAM Makassar, Irawan Abadi, dalam kasus ini. Akibat perbuatan mereka, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah. Haris difonis dua tahun enam bulan kurungan penjara, serta denda 200 juta rupiah. Akankah anak kedua HM Yassin Limpo yakni Syahrul Yassin Limpo akan percerah kasus serupa? Akankah anak kedua HM Yassin Limpo